Seperti inilah suasana terkini di lokasi perusahaan PT Sultan Rafli Mandiri atau PT SRM di Dusun Muatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang Sejak akhir 2021, perusahaan ini dinonaktifkan dan dipagari dengan polis lain Penonaktifan aktivitas perusahaan ini akibat dari sejumlah proses hukum yang tengah dijalani para petinggi perusahaan di Mabes Polri Penonaktifan juga dijadikan alasan pihak manajemen untuk tidak berani melakukan proses produksi sehingga dampaknya ada pada penundaan pembayaran gaji karyawan Penundaan gaji bahkan sudah berlangsung lebih dari 10 bulan terakhir Menanggapi hal itu, Imran Kurniawan yang mengaku sebagai salah seorang pemilik lahan tempat PT SRM beroperasi pun mengatakan bahwa pembayaran gaji mutlak tanggung jawab perusahaan yang harus dibayarkan Ia berharap manajemen PT SRM tidak menjadikan proses hukum sebagai alasan Berkenaan masalah gaji karyawan yang tertunda itu sebenarnya merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen perusahaan Kalau seandainya rekening terblokir dan lain sebagainya itu bukan alasan Nah di sisi lain, karyawan yang bekerja ini apakah itu karyawan tetap atau outsourcing? Nah kalau memang itu karyawan tetap silakan lapor ke bisna kekerjaan Itu yang berwenang yang menangani masalah ketenaga kerjaan Nah kalau memang itu outsourcing bagaimana ada perusahaan yang sudah mempekerjakan perusahaan yang bertahun-tahun Tapi status karyawannya sampai saat ini masih outsourcing, itu yang jadi pertanyaan kita Dari Kebupatan Ketapang, Yulizar memberi tekan